Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya masang benang mesin cam atau mesin overdeck yang kita butuhkan disini adalah benang jahit 2 biji terus benang obrasnya 1 pertama-tama yang kita pasang yaitu benang jahitnya dulu ya kita simpan dulu benang jahit untuk di depan dua-duanya yang pertama kita masukin dulu kesini ke selak-selak ini ya teman-teman setelan benang nah ini juga kita pasang yang keduanya ini boleh lubang yang mana saja ya kita masukin ke sini nah untuk jarum nanti jarum yang pertama kita masukin yang paling atas aja biar nggak susah ya ini kita ngikutin alur setelah itu lalu masukin kesini kita masukin lagi kesini lalu kesini lalu masukinnya kesini kalau ke lubang 1 lubang 1 semuanya dulu ya langsung ke atas sini teman-teman ya ini ada lubang kita masukin ke lubang yang pertama saja ya kalau semua yang pertama masukinnya ke yang pertama saja sini lalu kita masukin sini kita ke bawah lalu kita masukin benang kesini ya ke atas jarum ini nah ini di atas jarum juga ada lubang 3 ya ada lubang 3 kita masukin lagi ke lubang yang pertama lalu kita masukin ke jarum yang pertama lalu kita masukin ke jarum yang pertama sudah selesai untuk jarum yang pertamanya lalu kita lanjut ke jarum yang kedua ya ini awalnya sama dari sana kesini kesini nah disini kita masukin lagi ke lubang yang kedua ya kita masukin ke setelan benang ya ini harus masuk teman-temannya setelan benang ini nah harus masuk sampai setelannya jadi bagus ya kalau nggak masuk nanti setelannya kurang bagus masukin lagi ini ya kita masukin lagi ke lubang yang kedua ya masukin lagi lubang yang kedua ya sama ya disamain semuanya nah ini perlu teman-teman ya ini harus diisi minyak ya biar nanti jalan benangnya nggak putus ya nah ini kalau udah tutup aja ini masukin lagi kesini ini masukin ini masukin lagi ke lubang yang kedua ya ini ada lubang ini ada lubang setelan benang lagi kita masukin lagi ke dalamnya ini setelah masuk kita dilurusin ini masukin ini masukin ke sini ya lalu kita masukin lagi ke jarumnya selesai ini sudah selesai sekarang kita kita pasang yang benang ke beras untuk bagian lukung bawahnya ini simpen masukin masukin dulu bener berasnya kita masukin lagi disini tarik tarik kita masukin lagi disini dari dalam tarik kita masukin lagi disini tarik kita masukin lagi disini tarik lalu kita masukin ke sutelan ini untuk sutelan benang tarik masukin lagi disini nah ini kita masukin disini ya disini ada lubang setelan benang kita masukin kita masukin lagi disini ini masukin lagi disini ini ada setelan benang kita masukin nah kalau susah untuk masukin di setelan benang ini kita puter dulu ya pulinya kita masukin benang disini kita masukin benang disini lalu kita masukin kesini lalu kita masukin kesini ke lubang alat buah ini itu ya lalu masukin lagi ke jalan ini ini nah kita lalu buka ini untuk untuk melihat setelan benangnya ya nah ini masih ada lubang satu lagi disini disini kita masukin lagi ke lubang yang ini tarik nah sekarang tinggal kita masukin ke looper untuk masukin loopernya kita kita masukin aja kita masukin disini ke looper ya biar um looper bawah kita ambil nah ini tidak kelihatan kita puter lagi sedikit ya supaya sampai kelihatan lubangnya lalu kita masukin lalu kita masukin ini ya udah masuk kita tarik oke oke teman teman ini kita sudah selesai untuk pasang benangnya ya sekarang kita coba nah sebelum coba kita tutup dulu ini tutup untuk tutup atasnya ini juga tutup untuk tutup bawahnya nah sebelum jalan sebelum jalan ini coba lihat kesini ini ada jarum ada benang yang nyangkut ke bawah ini ya dua-duanya ini jangan sampai nyangkut ke bawah awal-awal jalan harus ke atas dua-duanya ya nah ini teman teman harus begini jangan sampai ke bawah nanti kalau benangnya masih di bawah lalu kita jalan nantinya akan putus ya benangnya bakal putus sekarang kita coba sekarang kita coba aja teman teman ya nah ini udah bagus ini hasilnya udah bagus teman teman ya bawahnya udah setelannya udah bagus atasnya juga setelannya udah bagus ya oke sekian dulu tutorial untuk kali ini semoga bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan Assalamualaikum sub indo by broth3rmax